Hai Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan di mana pun anda berada kembali lagi berjumpa bersama ke semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selamanya terkait semuanya Oke kan kawan Alhamdulillah kami lagi maafi berkesempatan untuk berbagi informasi seputar peraksanaan P3K di mana pada video sebelumnya maafi berbagi informasi peraksanaan PCPNS tahun 2021 dan kali ini maafi akan berbagi terkait dengan update terbaru mengenai P3K untuk soalnya Nah jadi perlu kita ketahui kawan-kawan di soal seleksi P3K tahun 2021 ini nanti akan ada soal yang baru ini soalnya waduh tetes bakat sekolastik Nah itu kawan-kawan ya Bagaimana lengkapnya ya kita simak bedanya ya waktunya tentunya langsung aja gitu TKP gitu ya Oke kan kan di video sebelumnya magis sudah berbagi kepada kawan-kawan terkait dengan kebutuhan 1 juta guru di sekolah negeri bahwa tiap tahunnya itu negara kita Indonesia tercinta ini di setiap jenjang pendidikannya mulai dari SD SMP SMA itu terjadi pensiun yang sangat besar di tahun 2020 itu ada 72.976 guru yang pensiun kemudian 2021 itu 69.000 2022 77.000 2023 itu 75.000 dan 24 itu 69.000 ada pencahnya itu ada di tahun 2002 Hai ini adalah yang menyebabkan berintah melalui Kementerian Pendidikan akan merekrut 1 juta guru di sekolah negeri maupun swasta yang sudah terdata di Dapodiknya syaratnya untuk mengikuti seleksi P3K ini jadi P3K ini perlu kawan-kawan ketahui di akan dilangsungkan terkait dengan kekurangan guru di setiap jenjang pendidikan gitu nah sebagai ada pun untuk nominasi pendaptarnya itu adalah guru honorer yang ada di sekolah negeri maupun swasta yang sudah terdaftar di Dapodik kalau misalkan mereka-mereka belum terdaftar di Dapodik diperbolehkan ikut juga asal sudah memiliki setikat pendidik jadi untuk kawan-kawan yang sudah memiliki setikat pendidik nanti bisa melalui jalur CPNS maupun P3K tesnya tes masuknya nah ini memungkinkan untuk kawan-kawan yang tidak mengajar untuk ikut serta dalam CPNS P3K ini gitu kawan-kawan ya ada pun termasuk juga honorer kategori dua itu sebagaimana sudah dijelaskan oleh maka di sebelumnya nah terkait dengan materi ujian dan jadwal persiapan nah untuk jadwal pelaksanaannya itu kemungkinan akan dilangsungkan Februari ataupun Maret gitu karena di Februari nanti pemerintah melalui kemenikbud akan mengadakan materi yang berupa ya materi daring gitu ya yang senenggarakan oleh kemenikbud yang itu pelaksanaan Insyaallah bahkan Februari katanya kawan-kawan ya baru nanti pengumuman seleksi ujiannya kapan dilaksanakannya apakah Maret atau April biasanya enggak jauh jadi pebali Maret gitu kawan-kawan ya kita berkaca dari tahun sebelumnya bahwa P3K itu langsungkan pada bulan Februari kemudian dilanjutkan oleh CPNS nya nah ada yang berbeda di tes kali ini ya tentunya kawan-kawan sebelum maki lebih jauh baru kita ketahui dan perlu maki tekan bahwa ujian CPNS itu berbeda dengan P3K kenapa karena P3K itu soalnya materinya disediakan langsung kemenikbud termasuk untuk posisi guru dan ada yang berbeda kalau tahun sebelumnya itu tidak ada tes bakat sekolastik kalau sekarang ada nah ini dia tes bakat sekolastik jadi nanti soalnya disamping kompetensi teknis sama manajeria manajerai itu kan tesnya kan itu seperti yang sudah maki katakan ada kompetensi manajeria sosio-kultura dan kompetensi teknis ini sama-sama kompetensi ya jadi kompetensi teknis kompetensi manajeria dan sosio-kultura termasuk ada wawancara nanti nah dijawab setelah tulis atau tengah gitu dan ternyata persentasinya atau nilainya ini kawan-kawan bobotnya gitu lah kompetensi teksis itu ada sama tes bakat sekolastik bobotnya 60% dibandingkan dengan manajeria sosio-kultura awal karena itu ya tentu kita harus mempersiapkan sedini mungkin dan sebaik mungkin karena nih soalnya juga 40 paling banyak ya sama kompetensi teknis kalau kompetensi teknis itu sesuai mata pelajaran jadi bisa jadi ini terkait dengan pedagogiknya ataupun materi materi konten materinya gitu kawan-kawan ya jadi kalau guru matematik matematika lagi kalau guru fisika fisika lagi gitu kemungkinan seperti atau pedagogik yang umumnya kalau tes bakat sekolastik nah ini dia yang kita bersiapkan ya jadi terbaru dari ini sudah resmi dia diumumkan melalui Kemendikbud bahwa jenis soalnya ada tes bakat sekolastik lantas apa sih tes bakat sekolastik itu nah makhluk lansir dari pusmenjar.kemendikbud.go.id tbs atau tes bakat sekolastik itu merupakan alat tes yang digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jinjang yang lebih tinggi atau pada satu yang baru penggunaan tbs untuk memberikan informasi potensi belajar siswa sehingga dapat melengkapi hasil tes prestasi yang sudah diterapkan di sekolah saat ini berbeda dari prestasi tes prestasi tbs disusun tidak berdasarkan silapus mata pelajaran tertutup sehingga dalam menjawab soal lebih tergantung pada daya nalar siswa baik logis maupun nala itu jadi intinya kalau tbs itu lebih tidak mengagak tidak mengandalkan langkah-langkahnya gitu ya tapi dia tergantung pada daya nalar kita daya nalar baik logis maupun analitisnya itu oke dia itu tinggal dibaca aja kawan-kawan ya ada pun rincian subtest tbs diantaranya ada subtest perbaan nanti kawan-kawan apa subtest perba itu mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika perba seperti analogika logika ya gitu ya kemudian untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah atas subtest perba terdiri atas sinonim contohnya ya ada sinonim antonim analogi nala wacana kemudian ada subtest kuantitatif yaitu adalah subtest yang mengukur kemampuan matematis sederhana memahami konsep matematika dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka subtest kuantitatif terdiri dari dari tanah angka aritematika aljabar dan geometri lalu yang terakhir sudah subtest penalaran yaitu subtest yang mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang lepas untuk menyelesaikan masalah subtest penalan terdiri logis ya penalaran analitis nih analitis ya dan diagram biasanya jadi bagaimana suatu diagram disajikan dan tugas kita dalam menyimpulkan dari data atau berita dari diagram memberikan itu kanannya atau analitis penalaran nanti sebagaimana menyimpulkan suatu masalah dari menyimpulkan suatu pernyataan kita dan suatu masalah yang diberikan gitu kawan-kawan ya Nah itu dia jadi juga sama ini ya subtestnya sama logis Oke sama itu dia ini sama sih sebetulnya semuanya biologika ah hanya di sini yang belum dijelaskan lebih lanjut oleh ini mat yang dimasukkan tes bakat rostez ini apakah mencakup verbal kemudian apalagi tadi ada tiga kan verbal apakah kuantitatif termasuk deret gitu kan dan atletika aja bar geometri dan penalaran gitu ah di sini di ada penekanan bahwa tes bakat rostez itu mencakup penalaran eh jadi yang perlu kita persiapkan apakah tes bakat rostez nanti itu termasuk verbal kemudian anak numeriknya kan verbal kemudian kuantitatif dan penalaran nah sementara di sini tidak akan kan ada penalaran nah jadi kalau misalkan nanti penalaran saja yang muncul berarti kemungkinan soal yang muncul adalah bagaimana cara kita menarik suatu kesimpulan penalaran analitis nih logis dan diagram gitu kawan-kawan ya jadi hal yang perlu kita perhatikan nanti di antara di antara tiga subtest tadi serba keseluruhan itu yang mana yang akan muncul ada apakah itu perbalannya atau kakuan terhadap penalaran nah namun di sini ditekankan ada penalaran gitu kan namun tidak dasarnya untuk kita memperjari kesemuanya kawan-kawan ya kenapa yang namanya belajar itu tidak ada ruginya ya kan ketika kita belajar berarti kita menambah ilmu itu enggak berguna sekarang Insya Allah disimakasai yang akan datang dilanjutkan kesempatan tentunya kawan-kawan ya itu saja barangkali bahkan kawan-kawan dalam kesempatannya bisa maki sampaikan inti ah materi ujian dan jadwal cari untuk materi ujian nah ini bocoran dari kemenikbud bahwa salah satu jen tipe konten soal yang akan muncul nanti adalah tes bakat sekolastik yaitu namun di sini dari tes bakat sekolastik itu apakah penalaran perba maupun kuantitas ini yang mana dan pokoknya kita tugas kita dan mempersiapkan semuanya dan banyak soal juga lebih banyak dah ya terbanyak kedua setelah kompetisi teknis ya jadi untuk itu mah kita jangan main-main dengan soal-soal ini kita punya berbanyak pembaca berbanyak latihan biar nanti kita terbiasa menjawab soal-soal yang diberikan gitu karuan ya disajah barangkali kawan-kawan terkait bocoran jenis soal yang akan muncul di P3 kan nanti pokoknya tetap semangat untuk kawan-kawan gunakan waktu sebaik mungkin waktu yang tersisa berarti kalau misalkan Maret kurang lebih akan ada waktu tiga bulan lagi ya Januari Februari Maret tiga bulan itu tidak terasa kawan-kawannya usahakan sehari berapa jam membaca itulah pokoknya setidaknya kalau kita membaca insya Allah akan menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kita dan terlebih lagi dengan materi-materi yang akan muncul di P3 kan nanti dan insya Allah nanti bila kesempatan maki akan selalu update terkait dengan pelaksanaan P3k juga soalnya ya nanti akan makibuatkan dan sudah makibuatkan untuk kompetensi teknis untuk perwasi guru ya manajari yang susah keterluar insya Allah akan menyusul di lain kesempatan pokoknya semoga kita semua selalu dengan kesehatan 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 selalu memberikan perlindungan keberkitaan semua kekon-kawan banget itu saja doa yang saya berikan kesempatan ini malam makin mudah-mudahan bermanfaat tetap semangat dan maksimalkan usaha dan maksimalkan dan doa agar Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya tim potesan tim potensi Sampai jumpa di video selanjutnya